Keluarga dua nelayan asal Indonesia yang diculik oleh kelompok bersenjata di perairan Pulau Gaya Samporna Saba, Malaysia, hingga kini masih harap-harap cemas. Mereka berharap pemerintah Indonesia dapat membantu pebebasan kedua korban, agar mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Hingga saat ini kabar dua orang nelayan asal Indonesia yakni Samsul dan Hamdan yang dikabarkan oleh diculik kelompok bersenjata di perairan Pulau Gaya Samporna Saba, Malaysia belum juga jelas. Pihak keluarga pun masih harap-harap cemas menanti kabar kedua korban. Seperti yang dirasakan istri Samsul misalnya, ibu satu anak ini tak henti-hentinya menangis karena belum mengetahui kondisi suaminya dengan jelas. Diketahui kedua nelayan yang diculik tersebut merupakan warga Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Keduanya diculik pada selasa dini hari saat sedang menangkap ikan menggunakan kapal dui jaya sakti milik salah satu perusahaan bendera Malaysia. Menurut istri korban, sebelum insiden penculikan suaminya itu masih sempat berkomunikasi pada Senin malam. Yang telpon itu pagi. Pastinya tahu dari bapak-bapak yang culik itu abu sahib memang sudah yakin? Iya, dari temannya, teman kapalnya sendiri yang telpon. Memang di posisinya pada saat itu gimana? Iya. Posisinya dimana waktu itu? Siap. Lagi melaut? Iya, lagi melaut lah yang masa di sendera itu ya lagi siap-siap mau kerja, lagi di laut. Temannya telepon, teman satu kapalnya telepon, kalau kapal yang tempat dia kerja itu dinaiki sama anak-anak saya. Selain menunggu kabar dari pihak perusahaan tempat korban bekerja, keluarga korban juga terus memantau informasi melalui siaran televisi, khususnya I News TV, demi mendapat informasi jelas mengenai keberadaan korban. Pihak keluarga berharap pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri dapat membantu pembebasan kedua korban, agar kedua korban segera ditemukan dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal, I News melaporkan.